Hukum air yang diberikan zat kaporit Kalau jadi gini loh, cara mengetahuinya perlu Memerasakan Ria ada dan sebagainya, itu belum Tapi kalau langsung, wah Kerasa kaporitnya Tercium kaporitnya, sangat jelas Maka itu menjadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan sekeluarga bisa Sehat walafiat dan semoga Buya Sikomah di dalam jalan dakwah ini Amin Terkait Hukum air Yang diberikan zat kaporit Itu gimana Ustaz? Mungkin itu saja, terima kasih Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaporit Kaporit ini tidak dianggap Sebagai sesuatu yang merusak air Karena kaporit punya fungsi Kemaslahatan air Tujuannya diantara adalah untuk Menghilangkan Apa namanya Atas macam bakteri dan sebagainya Kuman-kuman yang di dalamnya dan sebagainya Tentunya ada ukurannya dong Kita masih ingat bahwasannya Akan dianggap Siapapun ya Maka ketahui lah bahwa Itu juga menjadikan air tersebut berubah Hukumnya Akan tapi jika perubahannya Hampir tidak tampak Perlu Diam Kalau jadi gini loh Cara mengetahuinya perlu Merasa-rasakan Ya ada dan sebagainya Itu belum Tapi kalau langsung Wah Kerasa kaporitnya Tercium kaporitnya Tercium kaporitnya Sangat jelas Maka itu menjadikan Apa namanya Air tersebut menjadi air yang suci Kemudian tidak Dia mensucikannya Kemudian lebih dari itu Para ulama menjelaskan Itu untuk masalahatnya air Jadi dibagi kemasratan air Nah gini Kalau Misalnya sebagai contoh Kemarin ingat pelajaran fikih yang sebelumnya Kalau ada Susu masuk ke air Warnanya kan putih Berubah warnanya Tapi orang Yang meletakkan tahu Itu susu Itu apa Itu adalah Susu Tapi orang lain Kalau pengen harus pelan-pelan Ini apa ya kira-kira Masih lama Perlu proses Perlu waktu Baru sampai Tidak langsung tahu Kalau langsung mengetahui Berarti Itu adalah Menjadi sesuatu yang menjadikan berubah Secara umum bahasanya Kaporit-kaporit yang ada Di air-air adalah Tidak sampai Derajat merubah Karena bukan seperti Bukan Bukan apa namanya Bukan Toghoyur Fahish Yang merusak air Sehingga Tidak usah khawatir Maka itu adalah Termasuk air yang masih suci Sekaligus mencuk Jika Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi Terima kasih telah menonton!